Nah, Bumirsa Banyai Satu TV Saat ini saya sudah keluar dari kantor untuk mencari yang teman-teman hunting Apa saja lah, lirik-lirik kita Kalau nanti ada kegiatan masyarakat, soal kuliner, kerajinan Atau apa saja nanti mungkin saya akan berhenti untuk meng-cover Menyampaikan kegiatan masyarakat di Banyuwangi Saat ini masih dalam perjalanan dari Banyuwangi menuju ke arah Masih belum ada arah ini Yuk kita ikuti dalam program Lirik-lirik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini saya berhenti di daerah mana ini ya Kecamatan Singunjuru Saya coba ini ada tulisan Warung Kecamatan Singunjuru Warung Kecamatan Singunjuru Saya mau nyeberang dulu Makanan apa ini ya Geseng Warung Kecamatan Singunjuru Anak orangnya ini Kita tunggu dulu Masih di dalam kayaknya Nah ini ada tulisan lagi Warung Geseng Wijena Gutin Sedia geseng mentok Geseng ayam Geseng bebek Bebek goreng crispy Gule mentok Sate mentok Buah khusus mentok Jadi kalau mentok itu bahasa Banyuwanginya mentok Tapi kalau bahasa Indonesia nya Ya Bebek besar itu loh yang besar Bebek laki mungkin ya Bebek besar Atau mentok itu Mentok Gindunya atau gimana ya Nanti tanya-tanya aja lah Sama Buktin ini Yang memiliki warung keseng Ini jadi Pasti nanti ada masakan Yang namanya Banyak itu dari Bebek besar itu Atau mentok itu Bumbunya geseng Atau cara masaknya itu Digeseng atau bagaimana Karena itu bahasa usik Kita nemu Buktin dulu Buktin Tumbas Alhamdulillah Ini ada orangnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Dari dapur ya Bu Saya mau Tahu ini masakan apa Ya warung geseng ini ya Bu Masakan khas Singot Oh Oh gitu Oke Kami ini geseng Mentok Saya mau jajal ini Mau nyoba Bu Sekalian kepengen tahu Prosesnya bagaimana sih Bu Gitu Bu Ya Bu Gitu ya Boleh ya Bu Yang ikuti proses di dapur Ya Pak Anbu ya Oke Kita masuk ke dalam Nah ini Pemirsa Saya sekarang di dapurnya Buktin Dapurnya Geseng Mentok Nah ini Buktin lagi Buat Bahan yang digunakan Ini Dibelah-belah dulu Mungkin dibelah-belah dulu Bu Seperti itu Dibersih dulu Mentoknya Habis gitu Ya Mau dibumboni Nah dibumboni Habis ini Setelah bersih Dibumboni Kalau bumbunya Apa saja ya Bu Ya Lombok kecil Lombok besar Kunyit Itu aja Pakai Masih Iya Boleh lihat Bu Cara Membuatnya Bumbunya Pakai ini Kunyit Saya yang gerus ya Bu Coba Saya coba Untuk Menggerus Kelihatan Enggak ya Kelihatan Jangan sampai Ini Enggak kelihatan Nah dari sana Bisa Dari sana Dari sana Ya Nah Ini Pemirsa Saya akan coba Untuk Apa Bumbu Bumbunya Pakai kunyit Ini Kunyitnya Yang mana Bu Ini Kunyit Kunyit Karyangel Gwane Kunyit Kunyit itu Kunir kan Bu Ya Kalau bahasa Usiknya Seperti itu Kunir Kunir Kunyit itu Ini jelas Lombok ya Ini Seperti Ini Kunyit 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 itu Kunir itu Singtigo Jamu Ben Petengir Lemas Lemas Gitu Jadi nanti mungkin Ketika makan Ini Weswarek Petengir Enak Kira-kira Kira-kira Kan coba gerus Ini Mencetak Kabel Wih Aku Ya Bisa kok Oh Ini Bisa disum Ini 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 bagian Sampai Ini Ngesum Ini Aduh Wih Wih Mencetak Ini Saya Belum Masak Belum Matang Saja Aduh Sudah Ngiler Jadi memang Disini Ada banyak Bumbu-bumbu Yang membuat Saya Itu Aromanya Ini Seger Padahal Saya Nanti Belum Tahu Geseng Banyak Dari Mentok Ini Atau Bebek Besar Ini Rasanya Bagaimana Saya Juga Tetapi Dari Aromanya Ini Saya Baru Buat Bumbunya Padahal Luar Biasa Seger Kurang halus Tapi Bisa Anu Ya Misalkan Pakai blender Gitu Bisa Ini Bumbunya Halus Diratakan Seperti Gitu Bu Anterno Khawatir Ada Lagi Pecah Luh Saya Tangannya Besar Siap 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 Salah Satu Nget Pemirsa Luar Biasanya Romanya Joss Indonesia Bapaknya Rasa Lapernya Dateng Geseng Mentok mel Bapak Bep Bepak Bepak Besar Itu Bebek Laki Apa Perempuan Mentok Mentok Menter Laki Ada Yang Perempuan Ada Yang Laki Besar Itu Bersrumah Itu Namanya Mentos Langsong Langsung Itu Laki kalau jadi laki-laki jangan langsung ya jadi kalau jadi laki-laki jangan langsung jadi perempuan aja mentok jadi ini identik bebek besar tapi yang perempuannya bukannya mentok wah ini butuh lama ini prosesnya karena nggak biasa Sebetulnya ya dulu biasa sih cuman ketakut aja karena ukuran nekanya ini loh yang membuat bahaya kuatirnya nanti terlalu kuat wadahnya ini jebeknya ini nanti bisa pecah nanti kuatir masih kurang halus atau mungkin ibu dulu nanti sambil tanya-tanya Bu silahkan Bu dengan duduk aja masakan seperti ini sebetulnya ibu konsep atau idenya dari mana dulu dari nenek-nenek bujut saya mulai dulu ya di sini enggak ada yang lain dari nenek-nenek bujut itu katanya dulu ada orang perang terlondok terus mau ke sini mau kepingin makannya makanan Indonesia dibikinin geseng ini ternyata geseng ini rasanya khas gitu terus temur-temuron pun terus ini apa jenengnya kok biar ini geseng itu gimana caranya yang sakit ini jadi ini masakan kesukaannya Londo sebetulnya ya orang besar orang besar artinya pejabat bukan orang besar kayak saya Alhamdulillah yang minat ini orang pejabat cuma kemarin saya bikin empat ekor propos dari kapolda dari Surabaya pesan empat ekor empat ekor mentok di antar ke hotel mahkota genteng orangnya disana dulu pernah beli katanya pernah makan di sini tapi gimana rumah saya tak pernah katanya terus beli empat dulu bulan lebaran terus bulan konsultan ini empat lagi Alhamdulillah yang makan orang besar-besar orang besar-besar artinya berjabat ya Bu tapi saya lihat masyarakat di daerah Banyuwangi terutama di daerah Oh ya Wijenan singonjuru songgon kan banyak juga orang masak di dapurnya itu dengan menu yang serupa gitu kan ya seperti itu artinya ini bisa bisa dikonsumsi tidak hanya berjabat tetapi masyarakat umum kan bisa ya banyak-banyak soalnya ini juga masyarakat umum aslinya tapi kan lain rasanya ada daun wadunya ini yang bikin mantap terus kemarin dulu bulan-bulan Desember terakhir dokter Alhuda kesini 9 orang katanya mau upma habis operasi lapor terus kemarin kesini terus ini daun apa tuh katanya daun merenjo bukan daun wadung Pak setelah ini di icipi lu ini bagus Bu untuk kolesterol juga bagus tuh hilang dengan anis juga bagus jadi ini masukkan juga informasi dari ya timetis lah bahwa kalau misalkan mengkonsumsi jenis apa mentok gitu kan masakan mentok dan bebek dan sebuah dan sebagainya kolesterol tapi oleh ibu ini ada penangkalnya bumbunya itu menggunakan penangkal dari kolesterol jadi jangan takut yang memiliki kolesterol makan di putin geseng mentok ini jangan takut ada penangkalnya sudah di antisipasi itu habis dua ekor dua porsi atau tiga pokoknya karena kamu banyak yang udah bikin aja yang banyak itu kalau saya bilang Pak nggak takut kolesterol ini sudah ada daun ini yang bagus Oke bu dengan buka warung yang di depan itu sudah berapa lama berarti kalau hidupnya kan sudah lama dicilanya Ibu masa ini kan enggak di nenek-nenek tapi buka warung berapa lama empat tahun empat tahun lima tahunan lah ya bukanya di sini di Jalan Wijenang Simunjuru Jusun Wijenang Jusun Wijenang Jusun Wijenang Jusun Wijenang Jusun Wijenang Jusun kemudian orang harus datang kesini tadi kan tadi kan Ibu bilang bisa diantar gitu bisa nggak misalnya pesan ya Anda datang eh Anda datang kami hantar Anda sibuk kami hantar Anda datang kami senang Oh kami siapkan itu kan artinya Ibu tin ini dengan menu hidang spesialis apa namanya geseng buk mentok ini selalu siap sedia kalau misalkan tidak bisa hadir rawuh di tempatnya Ibu tin ini di wilayah Ijenang Singolatren ini jadi bisa diantar ya cuman nanti mungkin ya nanti minta nomornya Bu jadi butuh sekian kodak misalkan seperti itu kodakan juga bisa ekoran juga bisa Oh nah ini nanti saya tanyakan juga berapa sih satu porsi Bu satu porsi itu usah berapa itu 15.000 ikannya saja Oh murah ya kalau kalau sama nasinya temulawak bikin sendiri duduk diambak itu 25 sama nasinya sama minumnya kalau sama minumnya 25.000 yang namanya geseng mentok ya minumannya tadi loh temulawak temulawak seger bikin semuanya seger jadi kalau panas-panas begini tuh kayak seperti seperti di jadi makan seperti di dalam kulkas saya satu kalimat pertanyaan lagi sebetulnya Kenapa sih bu kok dinamai dengan geseng itu bu diungkap ditutup diungkap gitu apanya yang diungkap Aikannya sama bumbunya ini semua Oh gitu mau di ya coba nah jadi bahasa apa namanya geseng itu mungkin mananya kalau bahasa hosing Ibu tin sendiri ini kurang jelas tapi mungkin saya lebih bisa menggabarkan kira-kira begitu bahwa ya ditutup gitulah ditutup kemudian dimasak sampai 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 masak betul gitu mateng betul kira-kira begitu ini 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 mungkin belum bisa bisa tahu ini ramuan bumbu terus kemudian bahan-bahan tadi itu mentoknya tadi dimasukkan dalam satu wadah kemudian di apa ya ya dijadikan satu kemudian ditutup rapat-rapat itu mungkin ditutup rapat-rapat itu yang namanya di geseng itu geseng itu sama dengan ditutup rapat-rapat atau diungkap bahasa hosingnya atau geseng itu dinamai geseng ditutup dengan ini ya Bu ya dengan tutup yang rapat kira-kira begitu kemudian dengan apa namanya dengan kompor yang membara menyalanya besar gitu yang tidak ada titiknya berapa menit berapa menit kasih air dikodok terus ya Nah sekarang setelah dalam dari dapur tadi itu ini sudah masa dan dihidangkan di warung ibu tim yang sederhana ini di daerah Wijenan Singolatren camatan Singonjuru wuhh mantap apa bu kepalanya mentok ambasnya 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 tapi di presto sayang Kak tidak ada sedesan sudah bu ya wis pokoknya ada yang ada dagingnya yang dimakan gitu aja ini ada kepalanya nah bisa di perlihatkan Bu mungkin ini nah ini nah ini ini potongan dari mentok mentok yang sudah masak ada jeruan ada potongan-potongan daging yang lain nah ini jenisnya mentok kalau bumbunya tadi yang ini ya Bu ya ini bumbunya yang ini tadi luar biasa nah itu bumbu-bumbunya itu kemudian nanti mungkin dikasih sambal-sambal yang lain atau mungkin tambahan selai nasi loh ada timun ada apalah kira-kira untuk lebih menjadi menu ini lebih seger lagi tadi bumbunya kan sudah ada bumbu-bumbu yang membuat siapapun yang masak itu menjadi menikmati segernya masakan dan bisa menolak kolesterol itu kan jadi apa namanya yang 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 jangan takut kolesterol jangan takut kolesterol katanya Putin jadi kalau mau makan ini kan rata-rata secara umum jenis makan seperti ini kan kolesterol tapi katanya Putin cari nasing dodol jangan takut sudah ada antisipasinya ada bumbu yang menolak kolesterol maka saya berani nah pemeriksa ini ideangannya sudah ada di depan saya yang namanya geseng mentok wuu saya sudah ngelur-ngelur sejak tadi ini di dapur aromanya luar biasa dan ini masakannya sudah jadi yang namanya geseng mentok wah ini apanya ini ya wah ini apanya ini ya pahanya ini yang namanya geseng mentok ramahnya apa apa bumbunya yang tadi sudah saya ambil di dapur dan ini tinggal makan ini mentoknya dengan bumbu-bumbu yang seger dengan nasi ada timun dan minumannya ini juga luar biasa minumannya minumannya es temulawak semuanya seger jadi kalau misalkan dimakan ketika siang pun luar biasa nanti panas yang menyengat kira-kira nanti habis makan seger kayak makan di dalam kulkas kira-kira gitu ya nah ini makanya tidak pakai sendok jadi yang ah apa namanya harus ya muluk bahasa ya bahasa usinya muluk muluk seruni namanya saya coba ya wah sampun bu nikimawan bu nah ini ini daging mentoknya betul yang saya perkirakan tadi tuh di mulut rasanya set-set-set-set-set-set pedesnya juga ada wuis wow pokoknya ini saya harus menyusul dengan nasinya luar biasa mantap nah ini daging paha mentoknya yang sudah di restu empuk empuk di ini di ini ini di sini banyak bumbu yang sudah di jadikan satu ramuan atau satu bumbu di sini yang membuat rasa tis yang ada di dalam mulut saya ini atau siapapun yang makan di apa makanan jenis keseng mentok ini ini tidak heran karena banyak bumbu yang sudah dimasukkan kemudian bahan yang dimudahkan agar tidak alot atau atos gitu ya ini empuk rasanya dibuat sudah di apa di 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 presto minum minumannya ini selain teh selain minuman yang lain tapi akan lebih cocok barangkali jadi repensinya putin ya cocoknya temulawak ada es temulawak cocok banget lah pokoknya pemeriksa saya sebetulnya mau menyampaikan banyak hal ini cuman yang jelas beberapa menit saya makan ini banyak kalau saya merasakan enak ini puluk saya akan lebih besar maka kira-kira kalau pengen tahu persis siapapun pemeriksa dimanapun berada bisa hadir disini di warungnya putin warung keseng metok di daerah Gijenan desa singkulaten kecamatan singkuljuru Banyuwangi Jawa Timur jadi bisa juga di apa pesan WA nya putin dan akan merasakan sendiri bagaimana bedanya masakan salah satu masakan nasbanyuwangi yaitu keseng keseng mentok saya lanjutkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sowie Nah pemirsa Banyai Satu TV wawis pokoknya mantap yang namanya masakan geseng mentok di warungnya putin ini uh war-war-war seger inilah keringat luar biasa dan ini menjadi salah satu menu masakan as Banyuwangi yang ya jarang ditemukan kalau di Banyuwangi mungkin hanya satu dua ya masakan geseng ini dan saya ketika lele-lele di luar Kabupaten Banyuwangi kita masih belum menemukan yang namanya geseng mentok ini maka kalau misalkan masyarakat Banyuwangi sendiri tidak tahu yang namanya masakan geseng mentok seperti saya ini hanya baru tahu berapa waktu hari lalu langsung ke sini dan ternyata rasanya wow seger enak ya nanti datang sendirilah mudah-mudahan liri-liri kami menjadi di nilai maaf-mudahan mohon maaf dengan segala kekurangan sampai ketemu lagi dalam program liri-liri selamat menikmati 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 Terima kasih.